Ya itu dia, untuk siapa sih? IKM, Kak Jo? Untuk rakyat! Aku agak di pinggir, rakyat. Untuk Indonesia emas 2045, Mbak Dutra. Indonesia cemas, eh. Indonesia emas 2045. Yaaay. Udah, kita akan ngomong ya, Misal. Mbak gimana nggak emas, cemas. Lari aja pake joki. Macam gue, Bapak Rocky Group itu, ya kan? Maksudnya Rocky Group? Iya, kan? Ini pemimis krisinya. Pemimis krisinya. Setiap kali bimbingin, gerd gue kambung, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bonsoir, musyarakat. Selamat datang kembali di Musyawara. Halo para musy-musy! Tadi pada bingung kan itu bahasa Perancis, guys. Kan lagi ada olimpiade di Paris. Dan barang-barang disana. Udah, yang baru pulang dari Paris, aku lho. Iya, iya. Maksudnya barang-barang yang bonjour. Cukup barang-barang, bonjour. Gak perlu diulang, cukup kamu. Cukup kamu aja yang mewakili. Kak Jo, Kak Jo ini... Aduh, tidak nasionalis, Kak Jo. Kenapa? Kak Jo ngomong bonjour, padahal ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oh, betul. Nah, gitu dong, Kak Jo. Jadi udah, mau kita bahasnya ke Indonesia banget. Betul. Gimana akan ibu kota baru kita? Itu. Benar, jadi ibu udah jadi ibu kota baru belum sih? Belum, kepresnya belum keluar. Oh. Oh. Jadi itu baru akan jadi ibu kota. Jadi undang-undangnya sih udah ada. Udah direvisi pula undang-undangnya. Tapi di undang-undang itu spesifik dibilang, baru akan jadi ibu kota kalo kepresnya keluar. Nah kepresnya sampe sekarang belum keluar. Jadi ini belum ibu kota, Nusantara ini. Tapi udah hampir jadi kan? Atau? Masih jauh, baru 15% mengutip Presiden Jokowi. Masih jauh ini. Oh beliau yang ngomong? Masih 15%? Masih jauh. Dan ini kan memang pembangunan jangka panjang, jadi masih jauh. Yang hampir jadi banget itu istana. Tapi selebih-selebihnya itu banyak yang, ya gedung-gedung yang lain masih dibangun dan sebagainya. Istana Wapres lagi dibangun kan? Tunggu, yang jadi itu istana Garuda yang katanya beliau susah tidur disana. Ini berita dari, ya kan? Jujur, ini kayak desainnya kayak Hotel Marriott gitu. Sumpah, ini bukan kamar Presiden. Aduh Kak Jo. Gak tau sih, mungkin kamar istirahat sementara bisa jadi seperti itu. Ini gak mungkin kamar tidur utama kan, gak mungkin. Kenapa? Terlalu bagus apa kurang bagus? Aku gak paham sih. Sangat standar gak sih kayak? Maksudnya standar? Bagus lah itu. Masa sih? King Coil kayaknya. Oh barangnya vendor. Vendor. Maksudnya itu, ya minimal itu yang ditunjukin. Katanya tempat tidur Presiden. Pada saat tidur. Karena kan Presiden kemarin udah 2 hari tuh. Datang ke IKN, sempet ngidup sana. Dan kemudian ditanya wartawan. Gimana Pak gitu? Jujur gak bisa tidur. Katanya gitu. Kenapa? Terus Pak Bas habis itu bilang, karena AC-nya bermasalah. AC-nya yang bermasalah? Oh, jadi mungkin kepanasan. Oh, wow. Tapi kan katanya kota hutan ya? Katanya kan ramah lingkungan, jadi energi. Harusnya gak pake AC tau, Pak. Ya gak sih? Secara AC itu kan yang justru penyumbang gas emisi terbesar. Kalau memang katanya kota hutan masuk pake AC. Itu kan di-fits the whole purpose. Betul. Siapa tau AC-nya dari solar panel. Kalau kita gak tau kenapa. Semoga ya dari solar panel ya. Bukan batu barah dari Kaltim ya. Semoga. Semoga. Jadi kalau yang paling sedih di semua ini. Kan Pak Bas kan called out dari tukang AC. Kalau gue jadi tukang AC-nya gue takut sih. Di-call out sama Menteri, sama Presiden. Sama Menteri PUPR ya? Iya sih. Semua oke. Landalah kamarnya Presiden AC-nya gak dingin. Ya jadi kepala siapapun tukang AC di Sanagaru dari IKN. Semangat terus hidupnya. Nah anggarannya tuh gede kan IKN? Iya. Banyak. Gede banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah itu gak aja sepanjang 5 tahun kan? 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466 triliun. Nah itu total cost of the project kan? Yes. Dia bukan tahun ini dia ngambil segitu. Yes. 20% dari APBN. Dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Iya. Tapi kan sampai sekarang gak ada investor yang masuk. Mbak Nana aku inget banget pas kita waktu itu musyawara yang debat Capres, Cawapres. Ada yang bilang banyak investor asing loh. Ternyata enggak loh. Berarti omongan debatnya sama dong? Udah dibantah sendiri. Gak banyak. Gak ada investor. So far sampai sekarang gak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Lihat kepentingannya bermacam-macam kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Tapi kan yang diharapkan kan investor luar negeri. Untuk kota masa depan ini. Tapi itu sampai sekarang belum ada. Nah belum ada yang. Yah susah sih. Tunggu, jadi intinya 17 Agustus ini upacara 17 Agustus akan terjadi di IKN dan Istana Negara Jakarta? Akan ada dua. Oke. Walaupun karena Capresnya belum keluar sebetulnya itu kayak bisa dipertanyakan. Jadi di IKN itu sebagai apa ya? Orang belum jadi ibu kota juga. Terus kenapa ada upacara di sana? Udah gitu presiden dan presiden terpilihnya upacaranya di sana. Yang di Jakarta yang upacara wakil presiden dan wakil presiden terpilih. Mantan-mantan presiden katanya diundangnya ke... Ke IKN. Ke IKN gitu. Jadi akan ada dua upacara berlangsung pada saat yang bersamaan. Terus sebagai apa ya upacara di situ? Mereka terinspirasi Marvel mungkin. Banyak universe. Ada universe. Jangan spoiler. Ada TV belum nonton. Oh belum nonton ya? Tapi belum nonton. Jangan spoiler. Ada universe-nya gitu. Universe IKN, Universe Jakarta. Oke. Nanti kita nonton di TV di cut-cut tuh. Wah kadang-kadang di IKN, kadang-kadang jangan. Pasti kayak gitu sih. Split window kanan-kiri. Benderanya mana yang kebalik nih. Wah. Lijet gitu. Iya gitu. Dan kemarin kan Sementerama juga waktu Pak Jokowi datang sambil ngajak temen-temen pemengaruh. Influencer. Pemengaruh. Kan sempet rame tuh. Sempet rame. Datang kesana. Mereka naik motor. Aku mixed feelings sih tentang ini. Kenapa? Mixed feelings sih. Tapi Kak Jo, why are you mixed feelings about this? Kenapa? Karena gini, dulu tuh kan banyak banget yang sering nyerang kita, Dovia. Orang tuh selalu bilang, kalian tuh kalo hangout, influencer-nya itu-itu aja gitu. Circle-circle. Iya. Ini yang Kak Jo liat dari yang Pak Jokowi undang, ini kayaknya circle itu juga gitu kan. Kayaknya influencer beliau tuh list-nya itu. Selama empat, tiga, empat tahun terakhir tuh yang undang itu. Nah ada beberapa yang temen kita kan. Ada beberapa yang temen kita. Cuma, biasanya nih, influencer tuh diundang cuma untuk memberitakan hal yang baik. Nah kayaknya untuk proyek-proyek sebesar ini ya, apalagi untuk seluruh warga Indonesia, kita butuh influencer yang kritis. Yang bisa juga membungkam kalo ada yang salah di sana, apa yang perlu diperbaiki di sana gitu. Nah sedangkan dari nama ini tuh keliatan banget, ini orang-orang yang ya pasti ngebahas positif-positifnya aja gitu. Nah itu makanya Kak Jo ada masalah gitu. Jadi undang variatif lah. Influencer lingkungan, influencer yang paham tentang teknik sipil gitu. Undang kayak gitu-gitu gitu. Menurutku karena memang tujuannya untuk memberitakan hal yang positif. Dan penggunaan influencer dalam pendekatan komunikasi pemerintahan ini kan memang sudah sejak lama. Maksudku sejak awal tuh rasanya itu memang template gaya komunikasi kehumasan pemerintahan Jokowi. Apapun proyeknya. Kereta cepat, kereta ringan, terus waktu itu vaksinasi Covid, terus Asian Games. Selalu pendekatannya menggunakan influencer. Yang menurutku ya sah-sah aja. Karena memang hari ini orang dapet informasi dari media sosial yang kerap kali mengikuti konten-konten hiburan yang di provide dengan sangat generous oleh para pemengaruh ini. Jadi ya kemudian pemerintah yang mungkin punya keterbatasan gaya komunikasi tap in atau menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan berbagai propaganda keberhasilan pemerintah. Dan menurutku itu wajar gitu dilakukan dimanapun. Tapi menurutku memang akhirnya menjadi kontroversi di kasus IKN karena kita tahu pada prinsipnya pemengaruh itu kan corong. Corong dimana-mana meng-highlight yang positif. Iya. Dalam kasus IKN meng-highlight untuk melegitimasi proyek ini. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius yang bukan hanya dari segi nilai fantastis. Yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar. Iya. Dan banyak tantangan sejak awal dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprintnya yang berubah-ubah, eh tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan. Iya, mundur. Iya. Berbagai proyek kemudian, apa namanya, banyak yang meleset dan sebagainya. Investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Itu kan kemudian narasi newsroom kemarin ngeluarin informasi. Iya, yang waktu itu. Yang waktu itu banget. Kemarin tuh. Jadi ada warga lokal bilang, lah itu. Gue minta foto aja diusir. Iya. Aku datang mau minta foto sama tentara, kagak boleh foto diusir. Nah ini para pemengaruh datang foto-foto sama Presiden. Jadi akhirnya kan ada clash di situ kan. Iya. Karena kontroversi itu dan apa namanya. Iya. Tapi ada wartawan yang datang juga kan? Datang, wartawan datang. Jadi itu nyawa satu pesawat. Pesawat presiden? Nyawa pesawat NIAU disewa. Jadi pesawat presiden dan lagi. Terus ini teman-teman influencer datang dengan satu pesawat khusus. Dan kemudian ada jurnalis yang ikut juga. Jadi mereka datang disewaan pesawat. Kemudian ya ikut berbagi aktivitas untuk kepentingan promosi. Kemudian makan apa dan sebagainya. Terus habis itu nginepnya di balik papan. Terus besok paginya pulang. Jadi ada proses itu. Dan berita-berita yang kita dapat nih berita-berita yang seimbang. Kebanyakan dari para wartawan lah kayaknya ya. Ya hopefully. Yang lebih kritis gitu. Yang lebih jurnalisme lah gitu. Ya kan memang kita gak bisa mengharapkan konten jurnalisme dari bukan jurnalis. Ya kalau memang mengharapkan konten jurnalistik ya dari jurnalis. Ya memang kita juga gak bisa mengharapkan konten yang seimbang dari influence. Memang bukan pekerjaannya, bukan profesinya. Memang yang mereka bisa lakukan adalah memberikan konten sesuai dengan pesanan. Loh bener kan? Bener. Ya itu bikin aku kesel manana. Aku kesel banget konten yang kayak dalam tanda kutip nipu masyarakat. Kalau halnya A tapi diberitakannya B ya itu kan berarti misinformasi juga dong. Propaganda. Mungkin bukan nipu tapi yang mereka sampaikan. Gak menyeluruh. Pick and choose. Yang mau gue sampaikan yang ini nih bagian serunya. Dan tidak menyampaikan yang ini. Mungkin gak menyampaikan yang itu karena gak dapet kesempatan untuk ngeliat yang itu juga. Oh mungkin cuma ditunjukin yang bagus-bagusnya juga. Loh kan yang diajak kan naik motor. Yang diajak ngeliat glampingnya. Yang diajak ngeliat istananya. Kan gak diajak ngeliat masyarakat lokal atau ketemu masyarakat adat. Kalau mungkin diajak ya mungkin aja akan menyampaikan hal yang itu juga. Iya gak sih? I would want to assume. Temen-temen influencer ini kalau dikasih kesempatan juga untuk ngeliat hal-hal yang lain. Kayaknya menurutku sih mereka pasti akan nunjukin itu kok. Tapi untuk menambahkan satu poin aja untuk menambahkan Manana sama Kajo. Sebenernya I agree. I have no problem with influencers going to IKN. Masalahnya kan. Kenapa setahu aku gak ada content creator atau influencer dari Kalimantan sendiri. I don't know. There is no news about. Listnya ada kan? Siapa tahu ada satu dua. Siapa tahu ada satu dua. Harusnya kan di Kalimantan. Harusnya ada dari Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan. Harusnya ada yang dikirim dong. Juga ada di Kalimantan. Itu sih. Kalau bersangka baik mungkin belum. Mungkin belum. Mungkin habis ini rombongan. Rombongan kedua, ketiga kali ya. Kedua, ketiga, keempat. Mungkin yang sekarang karena tujuannya menggapai masa sebanyak-banyaknya. Yang diundang yang memang followersnya gede-gede. Mungkin setelah ini akan diundang kok. Amin, amin. Dulu kamu juga datang kan? Iya, tahun 2022. Aku diundang sama BUMN. Di tahun 2022 aku diundang sama BUMN untuk... Waktu itu masih belum bangun-bangun gitu? Belum. Cuma liat titik nol. Titik nolnya oke sih. Yang sumur itu ya? Yang semua orang masukin tanah dan air. Semua gubernur waktu itu. Inget nggak? Oh enggak. Pokoknya Andovi nggak sama rombongan pejabat. Pokoknya Andovi sendiri. Andovi sendiri. Iya. Tapi sama yang lain-lain. Waktu itu jujur aku sendiri. Aku deket titik nol. Foto titik nol. Video titik nol. Terus liat ke tempat glampingnya di hutan itu. Kamu sendiri? Literal sendiri? Iya. Ada panitia dong. Oh iya pasti. Mungkin ada panitiannya. Waktu itu tujuannya memang untuk sosialisasi atau apa? Enggak. Itu tadi untuk yang highlight. Yang glampingnya. Ada glamping di hutan di deket titik nol. Terus mereka berharap kita glamping di sana. Jadi itu kayak hotel gitu. Kebetulan waktu itu Andovi tidak glamping di situ. Andovi cuma melihat. Melihat dong. Pokoknya intinya sosialisasi. Sosialisasi, iya. Kan ini kan memang butuh pemberitaan. Dan Dovi kan. Ya makanya. Again. I'm not against it. Tapi Andovi paham kenapa mungkin Masya sekarang marah. Ya karena tadi Manana jelasin. Iya ya. Tapi I'm not against it. Maksudnya stance Kajo ya. Untuk ini Kajo tuh gak pernah anti-IKN. Cuma emang pelaksanaannya untuk ide IKN ini tuh kenapa nyebelin terus ya. Bahasanya gitu sih. Nyebelin aja gitu. Enggak. Kita tuh jadi pikir ini untuk kepentingan siapa ya. Karena ini kan this is such a big project. Cuma kayaknya tuh dikerjakannya tuh kayak ngejar target tertentu. Buru-buru. Itu. Setuju. Buru-buru banget sih. Kerasa buru-buru. Apa sih yang dikejar? Apa ngejar sebelum 20 Oktober? Sebelum pelantikan. Ngejar foto terakhir. Sebelum. Ngejar tanda tangan Prasasti. Sebelum kembali menjadi rakyat. Oh iya. Ngarut tau siapa yang tanda tangan Prasasti. Benar. Kenal sejarah. Oh. By Jokowi. Iya kan. Iya. Tapi kalo kayak presenya setelah Oktober yang tanda tangan. Presiden terpilih. Bukan Pak Jokowi. Ya itu dia. Untuk siapa sih? IKN. Kak Jo. Untuk rakyat. Aku setiap thinking. Oh iya. Untuk rakyat. Untuk Indonesia emas 2045 Mbak Naga. Tuh. Indonesia cemas eh. Indonesia emas 2045. Oh iya. Iya. Udah kita kalo ngomong. Lu gimana gak emas cemas. Oh. Lari aja pake joki. Oh. Gimana lu kagak jadi Indonesia cemas. Maunya sehat kuat. Iya. Ujian joki. Lari aja pake joki. Lari joki. Tapi gini. Kita kayaknya kalo bahas hal yang. Yang. Aduh gini. Susah nih. Kita ada tamu di Musyawara hari. Oh iya. Tamunya sangat spesial. Nah kayaknya cocok banget nih masuk disini. Gak tau kenapa cocok disini ya. Karena. Karena dia multi talenta. Betul. Bisa lari. Bisa lari. Bisa hiking. Betul. Kan ada joki naik gunung nih. Iya. Tapi beliau gak joki naik gunung. Bukan. Bukan. Tidak. Jadi. Resumnya panjang banget. Bisa acting. Bisa directing. Bisa sutradara. Bisa ngajar. Kita kok mau ngomongin joki skripsi juga kan. Iya. Iya. Dosen kesukaan gitu loh. Iya. Dosen kesukaan banyak orang. Dan master adegan ini. Ada satu adegan Indonesia. Beliau tuh masternya. Oke coba. Adegan-adegan seperti ini. And action. Jadi udah jalan. Udah jalan. Cita udah jalan. Terus dipanggil. Terus nengok. Langsung aja kita panggil. Jeng Yah. Dian Sastro. Lian silahkan disini. Hai. Aduh. Dengan rambut baru loh. Hai. Disini. Hai Heidi. Aku dimana disini? Ya di tengah. Di tengah dong. Jeng Yah tuh favorit aku banget. Sumpah. Kamu pasti adegan itu kamu ulang-ulang terus deh. Aku baru seneng banget deh dapet nominasi. Jadi. Aku baru mau share. Aku baru tau minggu ini. Jadi. Ada Soul International Drama Award. Lumayan bergensi banget. Dan kita gak nyamka banget. Ternyata. Jeng Yah. Dian Sastro. Memerankan Dasya. Bersanding dengan. Queen of Tears. Bukan. Three Body Problem. Wow. 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 Jadi doain ya guys. Membawa nama negara. Jadi nominasi apa ya? Nominasi best actress sama nominasi best drama. Wow. Doain ya. Memang bagus banget. Emang bagus banget gitu. Alhamdulillah. Ini bukan hanya untuk pemuasan pribadi semata. Tapi untuk membawa nama yang lebih besar. Yaitu Indonesia dan Tanah Aid. Aduh. Aduh udah pas banget ya. Habis ngomongin yang berat. Sedih-sedih. Langsung. Kawanya langsung enak ya. Jadi. Jangan cuma Indonesia cemas. Tapi Indonesia juga boleh gak cemas kok. Boleh. Kali industri kreatif. Kayaknya kita boleh bangga nih. Betul. Kayaknya udah mulai terlihat nih pemandangan di future nih mbak. Boleh lawan lah kita sama Korea-Korea Selatan gitu mbak. Boleh banget. Boleh lah. Boleh banget. Kita prospektusnya oke banget. Eh kapan ini jadi? Kapan ininya? Award-nya tuh September ya. September atau Oktober gitu. Kita juga lagi nyari jatolnya sih. Apakah kita bisa menghadiri apa enggak. Mudah-mudahan bisa. Karena bawa nama negara. Tapi. Ya gitu lah. Tadi lawannya siapa? Three Body Problem. Aktrisnya Three Body Problem. Sama Moving. Oke. Yang all time best selling di salah satu OTT Internasional. Gak pas banget lawannya. Disebut aja OTT. Disebut aja. Gak pas banget lawannya Three Body Problem. Kan kalau joki kan ada Black Body joki. Wah segonya bagus tadi. Ada Three Body banyak joki. Wah kita mau bahas joki dengan Dian Sastro ya? Oke. Iya. Eh kamu masih lari kan? Aku jujur aja aku lagi serahat lari. Karena terakhir itu tahun 2019. Perdana aku ikutan maraton. Berlin Maraton. Aku robek meniskusnya. Kanan-kiri. Tapi aku kadang langsung kampian kamu di GBK aku itu. GBK tapi gak pernah 42 kilometer. Oh iya. Akhirnya aku. Tapi masih lari-lari itu. Masih kalau di bawah 10 meter. Eh 10 eh. 10 eh. 10 kilometer. Aku masih berani. Ya buat kardio-kardio itu ya. Yang penting relax. Jangan terlalu ambisi. Makanya aku biung tuh. Apa? Sekarang udah ada joki-joki. Iya. Pake strafa joki jadi. Untung gue udah pensiun dari strafa. Kalo gak sekarang orang bawanya curiga gitu. Pake joki siapa? Iya. Tapi kenapa ya orang ampe pake joki? Menurut kamu kenapa sih? Ampe orang tau gitu. Jamannya aku sepedaan. Kan kita juga strafaan tuh. Iya. Ada yang emang temen-temen aku yang juga suka posting. Kita udah berapa kilometer. Dan berapa speednya. Ternyata tuh. Ada yang posting dan ternyata. Di komeninnya juga gak semuanya positif. Gak semuanya pujian. Tapi ada yang kayak. Ih lo budak strafa banget gitu kayaknya. Iya. Jadi gue juga baru tau sih kalo sampe ada jokinya gitu. Berarti lo bener-bener penting banget buat hidup lo. Kayaknya butuh banget validasi eksternal gitu. Karena peer pressure ya. Tekanan kelompok ya. Jadi orang tuh kayak harus membuktikan diri. Atau pengen nunjukin banget gitu. Butuh validasi banget. Iya gak sih? Berarti udah stress banget hidupnya sekali mbak. Kalo harus gitu speednya gue bingung. Iya. Tapi kan akhirnya bukan lo gak mau nikmatin buat diri lo aja gitu. Iya. Dan apa? Joki apa lagi? Joki naik gunung sumpah. Itu gimana sih? Joki naik gunung sumpah. Bener. Jadi orang jokiin orang untuk naik ke Gunung Rinjani kalo gak salah. Puncak Rinjani. Maksudnya digendong gitu kan. Bukan. Jadi untuk ngambil foto di atas. Foto dan video. Tapi point of view apa? Ada dianya. Jadi dia ngambil dengan yang di atas puncak Rinjani. Dengan nama orang itu terus foto. Oh jadi seolah-olah dia yang ke sana. Tapi gak keliatan muka. Tapi gak keliatan muka. Seolah-olah dia naik gunung. Jadi no foto no hook sekarang. Itu gak penting banget. Tapi yang hebat orang yang jokiin itu naik ke Rinjani balik. Ya jokinya hebat. Dan katanya bisa dapat sampai 10 juta loh gue baca. Saking banyaknya orderan. Berapa? 10 juta. Sebuah mata pencari. Sekali naik? Iya sekali naik itu 10 juta. Karena banyak orderan foto-foto apa dan sebagainya. 3 kali UMR Jogja. Wow. Terima kasih gak Jogja. Berapa kali gak tau ya? Udah lah. 5 kali. 5 kali UMR Jogja. Anak Jogja langsung ngomong gitu. Nah jokinya banyak loh. Kan kalau kita yang dari dulu ya. Joki ujian pasti banyak ya. Skripsi. Skripsi. Joki skripsi. Dulu UMPTN. Eh bisa ya UMPTN. Jaman dulu. Ketika masih yang pakai ini ya. Ketika belum komputer. Masih bisa dijokiin. Eh sekarang komputer gak sih? Jujur aku gak tau. Iya. Jaman dulu masih ada banget tuh Mbak. Bisa ber 20 juta gitu. Sampai sekarang sih UMR Jogja. Tapi sampai sekarang skripsi. Tugas akhir. Itu semua dijokiin semua? Doktor. Sempat berpikiran untuk menawarkan jasa gak sih? Dan kalau yang joki-joki itu mereka secara terbuka loh. Kan sempet rame. Maksudnya ini kan sebetulnya praktek yang udah lama. Dan mereka tuh kemarin tuh sempet rame lagi. Karena udah emang secara terbuka nawarin. Skripsi premium. Berapa juta gitu? 7 juta ya? Itu dengan menjanjikan nilai A plus atau B minus? Iya pokoknya dikerjakan oleh profesional dan dosen. Iya betul. Dan dosen. Ada. Dia menjanjikan dikerjakan oleh profesional dan dosen. Ini kaedah-kaedah penelitian ilmiah gitu. Iya pokoknya ya dia menjanjikan bahwa ini akan berkualitas lah gitu. Kalau gak salah gue liat berapa tuh harganya? Berapa harganya? Sampai udah ber-PT tau perusahaan joki ya. Ya ber-PT dan punya 300k followers di Instagram. Yes. Nah cara ngeliat bibit buruk Indonesia. Liat siapa aja yang follow aku ini. Hahaha. Bener. Oh iya bener. Satu untukannya. Girjan Duk Capil. Kamu tinggal liat nih. Oh mereka nih yang curang. Judulnya ya. Jangan kasih mereka pekerjaan nanti kalau mereka apply kerja. Ini nih orang-orangnya nih yang follow. Kalau gak salah ada kok berapa tuh harganya? 7 juta lah untuk tesis. Berapa lah untuk 10 juta. Oh jadi ada tearing juga. Ada tearing. Kalau mau skripsi bagus 7 juta. Skripsi biasa aja 5 juta. Hahaha. Sebenernya perbincangan ini jadi rame. Karena salah satu temen dari narasi juga. Dari What's Up Indonesia. Abigail. Dia ngomong panjang soal kenapa skripsi sangat dinormalisasikan di negara ini. Terus banyak orang yang nge-defense. Banyak orang yang nge-defense. Ya skripsi kan jasa. Ada supply, ada demand. Kalau logikanya itu ya makanya. Gak heran kenapa negara ini kurun semua. Selalu ada ini jasa supply demand. Itu logika yang dipakai untuk menormalisasikan joki. Gak karena memang kayaknya mereka gak tahu tujuannya apa. Kayak gak punya komitmen pada tujuan. Sama aja sih joki-joki olahraga lah. Joki apapun gitu ya. Olahraga lu tujuannya apa? Supaya lu keren gitu. Olahraga kan tujuannya sehat. Untuk kesehatan. Lu skripsi tujuannya bukan cuma lulus dapat gelar. Tujuannya supaya lu paham cara berpikir, logika. Lu tahu gimana caranya penelitian. Lu tahu gimana caranya berargumen dan sebagainya. Kalau tujuan lu kuliah cuma supaya lu dapat gelar. Jelas aja gak penting buat lu pakai joki atau enggak. Jadi lu tuh gak punya komitmen pada tujuan. Makanya lu kayak begitu. Mohon maaf ya gue suka terapi. Gak apa-apa. Saya suka maaf. Tapi bener gak? Mungkin gak sih kalau misalnya kita ngeliat masalah ini. Juga ngeliat ekosistem yang ada di sekelirinya. Kayak misalnya. Ternyata buat sekelompok orang di masyarakat di Indonesia ini. Itu penting banget buat dia. Membanggakan ke tetangga dan keluarganya saat lebaran. Pada saat memamerkan ijazah kelulusan. Atau foto wisuda anaknya. Anak gue udah lulus. Jadi buat mereka itu prestise banget. Itu adalah penentu derajat lo di serata masyarakat. Ternyata anak lo lulusan mana? Lulus gak perguruan tinggi? Sementara lulus perguruan tinggi kan ada seleksinya. Itu ya harus lulus kripsi. Harus melewati proses purgatori intelektual. Kalau kata pakai bahasanya dosen gue. Bapak Rocky Gerung itu. Iya kan? Bapak Rocky Gerung? Iya kan? Iya kan sih pemiming iskripsinya. Pemiming iskripsinya. Setiap kali bimbingan gerd gue kambuh men. Damai. Damai fisio. Gimana? Gimana? Alhamdulillah sudah lulus ya. Gimana sih? Sebetulnya dosen membiming Rocky Gerung adalah alasan kenapa lu paham pakai joki. Gimana sih? Gimana sih? Itu alasan valid. Tapi kalau itu boleh lah. Tapi kalau itu dosen pembiming. Pak Rocky lu gak mungkin pakai joki karena dia teror. Mampus. Bener-bener lu gak bakalan bisa. Cuma say hi dong. Hai Bang Rocky. Hai Pak. Eh panggilnya Pak. Ampun saya udah gak mau lagi. Sekali aja di bimbing Bapak. Ya salam hormat Pak. Ini fakta yang salam hormat. Mari kita melanjutkan hidup kita masing-masing dengan jalan yang berbeda. Jadi beliau tuh emang killer banget. Galak banget. Tapi emang memaksa kita semua. Anak-anak bimbingannya untuk bener-bener baca. Bener-bener lulus. Dan bener-bener ngerti. Karena kita gak boleh ngakang. Makanya jadilah seorang Dian Sasro yang sekarang. Betul. Yang sayangnya sekarang beliau udah gak ngajar di UI lagi. Jadi udah gak ada lagi tuh yang keramasin anak-anak Dian si jaman sekarang tuh. Karena udah gak ada Rocky Gerung lagi. Di filsafat UI. Tapi pasti masih ada lah dosen. Zaman gue masih kena tuh. Ya kan sambil shooting bikin skripsi. Emang kira-kira gak ada lagi yang killer-killer ya dosen-dosen di UI sekarang? Ya kayaknya gak ada nih se-killer dan se-erot juga deh. Adrianus Meliala masih ada. Masih ada. Masih ada beberapa lah. Pahit Mahanto Juwana di UI juga. Eva Uwi juga. Dosen-dosen Eva nih kayaknya masih banyak. Eva lumayan. Eva masih banyak yang killer ya? Lumayan. Masih killer. Kalau Pahit Mahanto. MIPA ada beberapa. MIPA ada killer gak? Ada beberapa. Tapi ya itu. Maksudnya gue poinnya Dian tadi itu. Bahwa maksudnya jadi tujuan lu tuh apa gitu. Betul. Kalau memang tujuannya hanya sekedar gelar. Tujuannya hanya sekedar validasi. Lu keliatan keren. Bisa naik gunung. Atau lu keliatan strafa lu tinggi. Ya jadinya lu akan menghalalkan segala cara. Karena ya buat lu yang penting itu. Jadi itu image gitu ya. Buat orang tuh jadi. Mereka kan nge-branding dirinya masing-masing tuh. Saat image mereka. Dan gue tuh orang yang kayak gimana. Kira-kira gue kalau naik gunung. Kira-kira apakah gue gunung gede doang. Atau gue Rinjani. Gitu kan gitu kan. Kalau gue lalu. Gue aja gak levelnya. Betul ya gitu kan. Dan kalau gue lari. Apakah gue speednya yang 8. Base 8. Atau base 6, base 5. Apakah gue base-nya sub 4. Sub 4. Gila. 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 Hai mas Agus. Cuma ada kayak gitu deh. Kayaknya lu mengukur diri lu dengan segala macam. Memposisikan diri lu dengan segala macam. Kemampuan lu bayar joki kayaknya itu susah deh. Kalau kayak gitu. Ada sanksinya kan sebenernya. Ada. Ada saksi etik. Kalau ketawan. Ada. Apa tuh sanksinya. Saksi hukum binatang juga ada. Kayaknya kalau gak salah maksimal sampai berapa tahun gitu. 6 tahun ya. Iya. Kayaknya gak pernah deh. Sangsi etik. Orang aja buka jelasannya di Twitter gitu. Nggak ada yang nggak ada. Nggak ada sanksi etik sama sekali sih. Nah sanksi etik kan yang paling dekenal. Lihat aja Mahkamah Konstitusi sanksi etik. Oh. Cepet nggak tadi? Bagus ya? Bagus banget. Kurang. Bagus kurang. Bang Nana bangga sama saya. Aku selalu bangga. Terimakasih Bang Nana. Tetep memperingati orang tentang MK ya. Salah. Nanti butuh validasi. Bang Nana. Masih di joki butuh validasi orang tua. Itu validasi. Ini validasinya butuh banget. Iya. Aduh. Tapi memang iya sih. Kalo ngomongin apa namanya. Ngomongin joki gitu ya. Gue jadi inget. Aduh gue agak susah nih segwaynya. Maaf. Gitu ya. Soalnya. Jadi dengan musyawara tuh kita bagi segway. Kita lihat siapa yang paling jago segway ke topik. Biasanya gue jago. Oh. Karena segwaynya agak jauh sih. Ini agak jauh sih. Bridging. Bridgingnya tuh gak jauh. Soalnya ini topik yang sensitif. Sangat sensitif. Jadi gue mau bercanda-bercanda. Sambil minum dulu ya sambil kalian bercanda segway. Gue merasa gak pantas bercanda-bercanda soal ini tau gak sih. Karena ini sesuatu yang ampe yang bikin marah banget. Gue kan biasanya emang suka marah ya. Mohon maaf. Cuma ini bener-bener bikin marah. Sorry. Zodiak mbak apa? Aku Firbo. Oh baik. Kenapa emang? Perfeksionis. Wah. Bener sih. Gak apa-apa. Silahkan lanjut mbak. Zodiak kadian apa? Kalau gitu bak dong. Sama. Tunggu-tunggu. Sama. Gue 16 Maret. Oh pieces-pieces akhir. Jadi ikannya udah hampir ke permukaan. Artinya apa? Gue pieces-pieces awal. Ikan gue tuh masih di dalam laut. Masih di bawah. Oh masih laut dalam. Bener. Itu ikan laut dalam. Gue cetek. Udah hampirnya ke permukaan. Gak ngerti. Emang apa sih Bo? Gue tuh mikirnya jauh lebih dalam gitu. Kalau pisah-pisah. Cuma bener gak? Kedaleman. 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 Overthinking. Overthinking. Kalau dia tuh lebih pragmatis. Lebih set-set. Setuai kebutuhan. Bener. Tiba-tiba bahas pieces. Anubi apa? Anubi apa? Capricorn. Gak penting. Terstruktur. Teratur. Selalu menuju tujuan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tujuan hidup. Ya. Ya next. Gue pikir selalu on a mission kalau Capricorn. Bokap gue Capricorn. Selalu punya misi. Ini mbak tadi lagi segue kemana mbak? Iya. Enggak. Kemarin tuh jadi narasi. Kita tuh ada keluarga korban di Medan. Keluarga korban penyiksaan. Yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Datang ke narasi. Sebelumnya ada keluarga korban penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Juga datang ke narasi. Mereka mengadukan kasusnya. Yang dua-duanya. Mereka tuh diadvokasi oleh LBH. Yang di Padang diadvokasi oleh LBH Padang. Yang di Medan diadvokasi oleh LBH Medan. Memang spesifik datang ke narasi. Minta agar kasusnya dilihat dan dibantu diinvestigasi. Dan kemarin tuh aku ngobrol-ngobrol sama Kontras gitu. Di tahun ini aja tuh. Ada dari 90 sekian kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh aparat. LBH itu 14-nya anak-anak. Anak-anak tuh maksudnya definisinya di bawah umur 18? 18 tahun. Penyiksaan dilakukan terhadap anak-anak. Dan aku inget lagi nih kemarin juga rame. Penyiksaan, kekerasan. Jadi bedanya penyiksaan kekerasan tuh. Kalau kita pakai kekerasan tuh dilakukan oleh sipil gitu ya. Kalau penyiksaan itu spesifik dilakukan oleh aparat. Yang punya relasi kuasa. Torture sama violence. Jadi itu cuma kayak perbedaan diksi-definisi aja sih. Karena gue orangnya diksinya harus pas gitu. Jadi gue agak ini. Tapi ya itu. Kalau kekerasan anak kan juga kemarin sempet rame di. Yang soal di daycare, yang di depok itu lho. Yang influencer parenting? Iya, influencer parenting. Kak Jo gak tau itu rame banget. Yang di depok, yang ada CCTV yang keliatan tuh. Iya gue denger tuh. Itu beneran dianya ya? Betul. Katanya she owns the daycare. Terus dia mukul anak atau apa. Katanya di CCTV-nya dipukul sama ada yang ditarik. Dua keluarga yang berbeda, dua korban yang berbeda. Dan semuanya ini terekam di CCTV. Iya. Dan akhirnya dia gak bisa ngelak. Dan sekarang udah jadi tersangka. Iya, iya. Iya. Dan ini tuh membuktikan memang anak-anak kita tuh rentan banget terhadap kekerasan. Yang kerap kali memang kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dalam hal ini ya di daycare. Tempat mereka sehari-hari dirawat lho. Bukan century gitu. Iya, sekolah daycare. Gila. Dan memang kan biasanya dilakukan nih kalau oleh keluarga. Paling banyak tuh pelakunya keluarga, orang-orang terdekat yang masuk sekolah. Sedih banget. Aku justru ngebayanginnya gini Mbak. Maksudnya as a mother juga. Aku juga cannot help untuk berempathize dengan keluarga-keluarga yang justru menitipkan anaknya ke daycare. Kan berarti pasti mereka gak akan mau nitipin kalau mereka gak harus nitipin gitu. Mereka pasti punya kebutuhan tolongin gue. Karena gue juga harus mencari nafkah. Gue harus kerja. Gue fisiknya gak bisa ngurusin anak gue sendiri. That's why gue memerlukan support system. Seperti misalnya ya daycare atau mungkin pengasuh anak apa gimana. Dan aku tuh kayak gak kebayang sih kalau misalnya aku tuh cukup beruntung banget nih dalam kehidupan ini. Punya support system banyak. Punya privilege untuk bisa memiliki support system kayak gitu. Cuma aku gak kebayang sama orang-orang yang mungkin emang pilihannya terbatas gitu ya. Daycare yang gue sanggup ya ini gitu loh. Yang deket rumah ya ini. Yang aksesibel sama gue ya ini gitu loh. Dan kalau misalnya di satu-satunya ibaratnya kayak last hope-nya keluarga-keluarga ini. Ibu-ibu bekerja ini adalah daycare-daycare yang seperti itu. Terus tidak bisa memberikan pelindungan buat anaknya. Terus ya Allah itu gue gak ngerti lagi. Itu solusunya apa gue gak ngerti. Miris banget sih. Karena kan maksudnya ya itu berat banget loh. Karena ibu bekerja aja tuh udah yang dilema gitu ya. Bahwa selalu dihantui perasaan bersalah gitu. Belum lagi penghakiman dari masyarakat. Oh ibu kerja ninggalin anak lu. Terus sekarang betul-betul udah lu taro di daycare yang gue yakin tuh pasti kayaknya gue gak tau sih harganya berapa ya. Cuma kan pasti gak murah gitu. Dan apa namanya terus habis itu ngeliat di CCTV anak lu digituin. Aduh esmosi banget sih. Udah gitu ini dilakukan oleh Influencer parenting. Dan miris itu ironi banget. Dan powernya tuh katanya banyak di media sosial. Terus udah gitu katanya dia pernah komen kan inget gak sih pernah ada kejadian tuh yang ada asisten rumah tangga tuh. Babysitter. Yang juga memperlakukan, melakukan kekerasan pada salah satu anak. Nah itu katanya tuh dia sempet bikin konten spesifik khusus ngomentarin itu. Yang pokoknya ya menghujat lah gitu. Dan ternyata dia melakukan hal yang sama juga. Itu kenapa ya gue tuh bingung banget ya. Kalau sekarang sih katanya alasannya hilaf. Hilaf? Duh semua orang bisa pakai alasan itu. Gue gak tau sih. Tapi pokoknya ya ini membuktikan betapa memang anak-anak kita tuh masih rentan banget. Terhadap berbagai bentuk kekerasan. Apakah masalahnya, gue tuh gak kebayang sih gue. Apa sih masalahnya understaff atau apa. Apakah manajemen energi yang ternyata gak match gitu. Terus abis itu kecapean jadi akhirnya dia kehilangan kesabaran atau apa gitu loh. Tapi kayaknya yang pasti sih kalau misalnya si orang dewasanya atau caregivernya itu gak punya cara untuk memanage stresnya dia. Akhirnya yang kena tuh pasti anak-anak gitu. Nah dia pasti stres lah. Dia ngeliat media sosial negara hancur terus gitu kan. Boleh juga. Boleh, boleh. Masuk, masuk. IKN gak jadi-jadi kan. Tapi jangan mukul anak juga kalau stresnya itu. Ini dark joke tapi boleh. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Iya, iya. Tapi ya memang itu sih. Memang menurut gue juga pengawasannya juga perlu. Tapi memang kan ini kan kayak ada di... Kebayang gak sih ini tuh yang ada di Depok. Ini kan relatif dekat dengan kota besar ya. Ada CCTV dan sebagainya. Can you imagine apa yang terjadi di bilik-bilik gelap di daerah-daerah mana gitu. Yang bahkan... Yang gak semaju itu. Yang gak semaju itu. Dan kalau kita bicara kekerasan domestik itu banyak orang yang merasa itu urusan internal loh. Banyak orang yang kemudian merasa... Oh, anak gue ya... Tapi bisa dibawa karena hukum. Iya, anak gue ya anak gue. Terserah mau gue apain anak gue. Masih banyak loh orang punya pikiran-pikiran kayak gitu. Terserah gue. Jadi istri gue mau dipukulin juga itu urusan gue. Misalnya kalau kita bicara soal kekerasan perempuan ya. Soal anak tuh juga. Anak mungkin masih ada yang pikir, oh anak enggak. Tapi banyak banget tuh orang yang pemahamannya sangat minim gitu. Dan kalau kita lihat angka tuh makin lama tuh angka pelaporan terhadap kekerasan terhadap anak tuh selalu naik. Selalu naik. Jadi this is a really big problem sih menurut gue. Iya kalau misalnya kekerasan dalam perempuan tuh gue tuh ngebayangnya tuh kita masih bisa... Kalau misalnya adegan preventifnya ya. Kita tuh sebagai orang-orang yang belum nikah tuh lo harus mengenali red flag gitu. Lo bisa melihat rambu-rambunya dan jangan sampai lo salah pilih. Cuma kalau anak, lo kan gak pilih orang tua lo. Dan lo emang mau gak mau ya terlahirnya di keluarga itu ya. Terus abis itu siapa lagi dong yang bisa melindungi mereka gitu. Iya. Apalagi itu orang-orang terdekat yang biasanya jadi pelaku. Dan informasi terakhir tentang ini tuh Wenson School itu dia hanya punya izin paut. Jadi dia tuh gak ada izin usaha untuk penitipan anak sebenarnya. Yang harusnya kalau itu kan... Beda itu seharusnya kan? Kan pendidikan anak sama penitipan anak tuh dua hal yang berbeda ya? Seharusnya sih kriteriannya jauh lebih ketat ya. Iya. Karena kan lo diharapkan juga ngurusin anak itu. Apa ada aktivitas anak itu di tempat penitipan anak kan jauh lebih kompleks dan jauh lebih panjang dibandingkan hanya dengan paut yang hanya beberapa jam kan? Iya. Jadi harusnya jauh lebih ini. Oke kita akan ngawal kasus ini sih. Iya. Di antara ribuan kasus-kasus lain yang... Iya kita tuh kalau kita terlahir sebagai rakyat Indonesia. Emang kita udah ditugaskan untuk mengawali segala kasus yang ada di Indonesia. Itu dia Andovi. Ini kebelakangan kasus Kak Jo. Ya itu dia capek. Hashtagnya melawan lupa. Iya. Hashtag melawan lupa. Menolak lupa. Dan itu kenapa kita hari ini lukisannya ini kan disini kan? Betul. Kita kan selalu ada artwork di Musyawara. Ya selalu ada artwork di Musyawara dan harusnya ini saya Andovi yang Kak Jo Ando. Terima kasih baik Kak Jo. Terima kasih yang mengambil... Karena terlalu lama. Terima, terlalu pelan. Maaf ya. Tadi itu harusnya gue gak bilang mengawal ya. Harusnya tadi ngomongin perempuan terus langsung masuk sini. Tuh. Mohon maaf. Jadi gue langsung ke situ aja. Ada kompetisi gak penting internal ini. Kompetisi. Jadi ini artwork dari Aditya Pratama. Masih ngereka ya? Sarkodit. Sarkodit. Yang judulnya berkebun. Berkebun. Oke. Wow. Boy. Saya tidak paham art tapi ya. Tentang berkebun. Kandungan dalam rahim. Tentang kandungan dalam rahim perempuan yang dianggap seperti benih yang terus tumbuh. Jadi dari sarkodit. Jadi yang tumbuh tuh bukan pohon ya. Tapi anak manusia. Ya. Jadi itu aja. Emang kalau salah seni emang saya gak kekurang ya. Kenapa pohon yang di luar tandus ya? Sedangkan yang di dalam kan kayaknya sangat. Ya karena kan rahim perempuan itu menguatkan. Sudah pasti. Rahim perempuan itu memberi kehidupan. Seperti lagu lupatan aja. Masih yang seperti rahim ibu. Ya. Hei. Menguatkan yang rapuh. Mas. Mas. Menguatkan yang rapuh. Memberikan nafas. Memberikan nutrisi. Memberikan nutrisi. Rahim perempuan seperti itu. Kebayang gak sih di perut ibunya tuh dirawat sedemikian rupa. Dapet nutrisi. Dapet perlindungan. Dapet kehangatan sedemikian rupa. Pas keluar. Eh ditendang sama. Orang. Yang punya deker. Hahaha. Bener juga ya? Bener juga ya? Bener juga ya? Iya 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 iya. Bener juga ya? Kembali ke deker. Kembali ke deker. Emosi jiwa. Abis itu nanti pas dia mendewasa disuruh pindah ke IKN masih belum jadi. Hahaha. Oke bagus. Beres-beres masalah di Indonesia ini. Kembali ke itu. Kembali ke topik awal. Abis itu anaknya disuruh joki. Gak masuk ya? Oke. Saya mencoba. Saya mencoba gak masuk. Tapi tau gak anak ini akan tumbuh menjadi apa? Apa? Menjadi olimpiadawan. Eh olimpiadawan. Olimpiadawan. Apa itu? Padawan? Olimpiadawan. 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 Kan kalau di Inggris. Olimpiadawan. 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 Coba kalian dikomentar deh. Komen musimus. Atlet olimpiada biasanya orang ngomong. Betul. Olimpiadawan. I'm so sorry. Saya minta maaf. Jadi anak ini akan tumbuh menjadi atlet olimpiada. Apalagi ditonton opening ceremony sama Mbak Nana. Iya. Itu. Gitu segway. Penting banget. Itu segway. Ajo. Lady Gaga kehujanan Mbak. Ujan. Ujan ya Allah. Ujan banget. Ujan banget. Ujan banget. Ujan banget. Jadi itu kan acaranya kan setengah 8. Secara tapi kan. Itu kan. Ini kan. Karena takut. Karena takut ngantri. Bicis memang ngantri. Jadi gue setengah 2 gue udah keluar hotel guys. Padahal acara setengah 8. Siang kan. Setengah 2 siang. Setengah 2 siang. Gue udah jam 8 udah mandi. Udah siap gue. Wow. Tapi gue. Semangat banget barang untuk hari ini kayaknya ya. Ya bukan di Paris. Jadi jalan-jalan dulu. Jalan-jalan setengah 2. Oh setengah 2 nih. Kita ngantri di depan kan. Ngantri. Kita udah tau sih. Bakal perakhiran cuaca bakal hujan. Cuma 40%. Jadi setengah 2 gue udah disitu. Ngantri. Terus masuk setengah 5. Setengah 5 tuh jadi. Belum-belum hujan. Jadi masih bisa lah gue foto-foto. Masih agak cakep lah foto gue. Belum lepek. Belum gobius banget. Belum gobius banget. Tiba-tiba setengah 5 hujan rintik rintik. Terus. Terus gak berhenti hujannya. Setengah 8 acara opening ceremony. Masih hujan. Sampai jam 12 malam hujan terus. Wow. Jadi sepanjang acara hujan. Jadi gue sepanjang acara. Pake jaket. Jaket ya. Terus abis itu pake payung. Pake ponco. Pake payung. Duduk di pinggiran sungai itu. Dengan begini. Sedikit-dikit orang depan gue. Can you please lower the umbrella. Jadi makin. Makin lama tuh gue makin begini. Nempel. Mau payung gini. Gitu. Satu-satunya yang seru adalah. Pas gue nonton defile. Defilenya lewat. Jadi kan tuh praktik. Itu kan pertama kali dalam sejarah. Opening Olimpiade itu. Gak di dalam stadion. Jadi Perancis nih mau bikinnya keren nih. Jadi nontonnya di pinggir sungai. Jadi sepanjang sungai Seine itu tuh. Dibikin kayak bangku-bangku gitu loh nonton. Jadi semua penontonnya tuh di sepanjang sungai. Nonton di situ. Nah. Jadi literally tuh kita sebetulnya cuma nonton layar gede. Kayak layar tancap. Satu-satunya yang kita tonton di depan mata adalah. Ketika di sungai itu lewat kapal. Setelah itu ya kita nonton Lady Gaga. Nonton. Nonton. Selim Bion. Selim Bion. Nonton siapapun ya kita nonton di layar. Nggak nonton beneran. Lady Gaga nya ya 5 kilo di depan kita di sana. Jauh. Iya. Iya. Gue tuh cuma berdoa tau nggak sih semoga si apinya tuh nggak mati loh. Indonesia lewat tuh yang gue sih seru gitu. Pas Palestina lewat tuh. Pas Isra lewat. Yang serunya bagian itu. Yang selebihnya sih ya tetep ya. Serulah namanya opening ceremony yang bersejarah. Tentang nggak cuma di KN yang hujan terus ya. Paris. Dia konsisten. Di otak gue masih KN loh. Di otak gue masih KN loh. Di otak gue masih KN. Calonnya ke kota kita. Calonnya ke kota kita. Fokus. Oke Paris. Tapi itu opening. Dan kan banyak kejadian nih olimpis. Banyak yang seru-seru ya. Iya. Ini tuh si. Lu menonton semuanya di pinggir sungai Sain itu. Sungainya bau apa nggak? Oh sebenernya nggak bau. Oke. Soalnya si meirnya Paris tuh sampai berenang. Bersih yang berenang. Membuktikan bahwa dia tuh udah berhasil bikin bersihin itu airnya. Dan dimana hari ini gue melihat di FYP gue tiba-tiba triathlon. Ada yang muntah. Ada yang muntah setelah puluh kali setelah di sungai Sain. Gue aduh. Jadi ada yang muntah abis berenang. Lu nggak mungkin dong berenang terus lu nggak keminum-minum dikit gitu. Aduh 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 aduh. Atlet kan ada kalau udah salah. Iya 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 iya. Aduh. Lu pernah berenang kan ini pasti kan lu mau bayang bebas kan agak. Agak. Agak aduh. Aku nggak inget bau nggak ya. Ingat nggak mana-mana? Lagi fokus hujan mana lagi. Mana lagi fokus. Lagi fokus. Aku terlalu fokus pada payungan ini. Tadi udah lihat kan gimana gue pakai itu. Sebelas-dua belas sama Pak Prabowo. Iya. Coba lihatin kalau Pak Prabowo pakai jaket. Nah gitu. Betul. Eh tapi ya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Perancis dan kepala negara. Kalau di Indonesia pasti. Kagak ada yang pakai tenda. Bener kalau di Indonesia pasti. Kepala negara juga nggak pakai tenda ke hujanan. Bener kalau di Indonesia pasti mereka pakai tenda kan. Malah selenang jaket gue itu. Iya. Dari jaket Pak Prabowo mohon maaf. Jangan jaket gue 35 euro Pak warna merah. Ada tulisannya. Ada tulisannya olimpiade. Oh ada tulisannya olimpiade ya. Agak mahal sih. Gue pikir kenang-kenangan lah. Buat kenang-kenangan. Pak Prabowo kan polos aja ya. Tapi bener sih kesetaraan tadi tuh bener ya. Kesetaraan. Pemimpin rakyat itu harus levelnya sama. Beda sama Wakanda ya. Wakanda gimana? Nah kita nggak masih bahas panjang. Kalau Pak Prabowo deket banget sama Evil Tower langsung depannya. Fotonya bagus. Sekolah gue agak cuma agak dari jauh. Jadi tetep beda level. Walaupun sama-sama nggak pakai tenda. Tapi kita kan lagi rekam episode ini. Episode musyawaran ini. Di tanggal 2 Agustus. Dan ada banyak hal yang terjadi di Olimpik. Banyak yang seru-seru kan. Banyak. Yang paling seru yang ini nih. Kaju. Tangan di ini. Azik. Nembak siapa tuh? Turki. Penembak Turki yang namanya aku lupa. Yusuf di Ketch. Santai aja. Dia nggak pakai alat. Apa? Inspektor gadget dia nggak pakai. Inspektor gadget dia nggak pakai. Dan dia nembak kayak habis kayak bangun pagi. Dan dapet silver medal. Sama-sama itu. Kim Yajinya. Ya. Tapi sebelum dia. Sebelum viral yang Turki. Yang Korea yang lebih viral. Iya. Ibu Kim Yajinya. Ibu Kim Yajinya. Gangster banget. Keren banget sih. Ada netizen mana gitu yang bilang. Wow. Main character energy. Ya. Benar-benar. I can't. Tetap dengan BB cream ya kak. Oh. Tetap loh. Dan yang bikin lucu tuh ada yang kayak gantungan yang kamu punya itu di. Iya. Ada gajah-gajahan. Itu ternyata punya anaknya. Jadi punya anak mau 5 tahun. Itu loh. Mother is mothering katanya. Oh. Jadi itu katanya lucky charmnya gitu. Dia pakai kayak ada gajah-gajahan disininya gitu loh. Apa sih namanya itu? Jadi memegang pistol dan kerincingan gajah. Kerincingan gajah. Iya. Ini juga Nada Hafiz ya. Ya hamil 7 bulan itu. Ya hamil 7 bulan itu. Itu ya. She's fencing hamil 7 bulan. Gila eh. Itu that's crazy. Gue gak kebayang sih itu kecolok-colok. Gue kan pernah belajar fencing mbak. Oh ya? Itu tuh tajam dan lu kayak di odol-odol pengaris. Iya apa sih yang gak bisa. Fencing aja bisa. Gak, 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 gak. Gak sampai bisa mbak. Jujur aja cuma dua ketemuan. Belajar random banget sih. Ternyata pegel banget pahanya mbak. Gue gak kuat. Eh kenapa sih? Lupakan. Mari kita lanjutkan hidup kita. Gak, gue tertarik. Kenapa paha yang pegel nih? Karena kan itu latihannya kuda-kuda terus. Dan yang kanan doang di depan. Onggar. Itu tuh latihannya on guard gitu tuh. Itu yang pegel kanan doang. Terus gue mau agak-agak belok ke kiri gitu. Gak taunya kagak bangun mbak. Jadi gue keras. Keram. Oke. Moving on. Tapi ada tujuan. Tapi itu sih pedangnya itu tuh bener-bener bisa nusuk keras banget. Dan kalo misalnya itu. Ya lu tuh bener-bener sakit. Kok gak kebayang? Lu mau beresiko. Ibu itu yang namanya kita orang jawab. Itulah rahi aja ibu. Haaah. Bener. Bagus. Bagus. Serping. Serping. Nah ada foto. Salah satu foto dari survival Brazil ya. Eh bukannya. Iya bener. Gabriel Medino. Ini foto keren banget. Banyak orang kira AI tapi enggak. Enggak AI. Ini bener-bener foto keren banget. Dan orang netizen nanya. Dia lagi angkat nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Orang harus tau. Dia voting siapa. Dia voting siapa. Untuk pilkana DKI. Iya. Dia bingung. Tapi kita harus bahas server Indonesia dong. Rio Waida. Eh dia gimana? Yang dia ternyata gak berhasil. Karena dia tuh sebenernya nungguin ombak gede. Karena dia jagonya ombak gede. Dia bisa nari-nari kalo nombak gede gak taunya. Ombaknya itu lagi kecil terus. Kecil-kecil. Yang menang itu. Yang dari USA. Yang emang mainin ombak kecil dimainin terus. Sementara dia kayaknya nunggu energi dan nunggu momentumnya ombak gede. Gak ada pendapat. Aku baru banyak. Katanya searching itu udah time limit. Ada. You can only wait for the wave. 15 menit. Kalau gak ada ya udah. Ya lo abis. Oh jadi maksudnya gak serve sama sekali. Abis nunggu. Jadi ternyata sih hari itu katanya disitu ombak lagi gak datang. Ya ampun. Itu aja sebenernya udah diperpanjang 10 menit katanya. Dia udah sama panitia tuh udah dipospon gitu. Tapi ya gitu. Sedih. Padahal dia udah maksimum banget. Udah bagus ya. Tapi dia masih muda banget. Jadi hopefully. Next. Iya next. Dan gue melihatnya sebenernya olahraga surfing di Indonesia tuh. Sangat low investment. Gak perlu lapangan. Gak perlu bikin gedung. Bok. Situs untuk surfing di Indonesia berapa banyak. Masuk paling banyak di dunia. Kenapa pemerintah gak mau nginvestasikan ke cabor ini. Udah kita murah banget gak ada investasi apapun. Paling investasi pembersihan pantai aja. Sama bikin ekosistem yang bagus. Secara infrastruktur buat server-server. Kenapa sih gak dikasih beasiswa. Dikasih training kemana tuh server-server Indonesia. Gak usah bikin lapangan. Gak usah bikin gedung. Alam. Gak ada yang bikin tuh ombak. Gitu loh. Tinggal nunggu aja. Hopefully dalam 15 menit. Iya. Dalam waktu. Dalam waktu itu ya. Nunggu. Nunggu lagi bagus aja ya. Gajahnya itu emang hand side. Bener loh. Bener loh. Ya kan. Gak ada banyak server di Bali. Ada dong. Gak ada banyak server di Bali. Tapi tolong diklarifikasi. Banyak ya. Gak pernah bisa sampe. Gak pernah bisa sampe. Belajar pedal doang ke gulu ngombek. Jadi jokinya nambah. Joki. Bisa joki surfing. Para sailing mungkin gak doang. Tapi menjadi adek yang disuruh belajar terus. Tapi iya sih bener sih. Karena maksudnya tuh. Gue merasa kadang-kadang kita tuh investasinya tuh. Jadi gak tepat sasaran gitu. Bahkan pada olahraga yang kita investasi luar biasa pun. Apa sih yang investasi luar biasa? Kita apa sih? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Yang hari ini tuh sampe tadi malam tuh sempet rame. Ada hashtag PBSI bisa apa. Oh iya. Karena dari enam tim dan perorangan yang kita kirim. Cuma tunggal putri doang di detik ini. Yang masih lolos quarterfinal. Sisanya men's double, men's single, mix. Semuanya udah gugur. Padahal itu cabang yang kita harapin banget bisa nyumbang medali. Karena sejak badminton masuk di Olimpiade tahun 92. Itu tuh kita selalu temen medali. Cuma satu Olimpiade. 2012 London. Dari jaman Susi Susanti. Wih. Cuma satu. Cuma 2012 London yang ditanggap. Kita gak dapet. Selebihnya tuh kita pasti dapet minimal. Ya either. Pokoknya salah satu medali lah. Selalu emas mbak. Enggak. Kita tuh. Taufik Hidayat emas. Kita gak selalu emas. Taufik Hidayat emas. Sudah siap dengan Andofi Olimpiadewan. Olimpiadewan. Sudah siap mana? 2004 Taufik Hidayat emas. 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 2008 Beijing. 2008 Beijing Martin Kido Hendra Setiawan emas. 2012 London? Tidak. Tidak ada. Gak ada. 2016 Rio. 2016 ada. Liliana Natsir sama, kita MIX Doubles. Emang emas. Mas. 2016 MIX Doubles emas. Aku yakin gak ada. 2020 Tokyo. 2020 Greysia Volley emas. Kita selalu emas ya? 1992 Susi Susanti. しusanti. 96 Anne. Sama Alan Kan jawa Umab kan. Suami habis itu menikah? Iya. Jadi kita emas semua kecuali dari emas. 96 emang menang? 96 menang. 96 dan 2000. Rex main naki. Menang. Menang emas. Kita gak mau ngebahas gimnastik. Kenapa? Kita. Atlet nasional kita. Oh ada satu cewek tuh. Udah pulang kemarin. Udah pulang kemarin. Udah pulang kemarin. Ampe cedera aja ya ikut. Oh yang cedera lutut ya? Cedera pun dia tetap bermain. Hebatnya itu. Keren. Rivda Irvana Lutfi. We love you. Wee. Wuh. Rivda. Wuh. Jadi pertama kali masuk Olimpiade ya? Iya. Yang selama ini didominasi oleh Amerika. Amerika kan. Dengan side si Maunbaus. Dengan si Maunbaus. Yang sebelum tanding pake terapi psikologi dulu. Karena kan dia sempet Olimpiade yang lalu kan dia sempet memutuskan untuk gak tanding kan. Karena dia untuk kepentingan mental healthnya dia memutuskan untuk mundur dan sebagainya. Dan support dari pemerintahnya diberikan ekosistem terapis yang ada. Jadi bukan cuma fisioterapi aja Bok. Tapi psikolog juga ada gitu. Whenever I need it katanya. Hebat ya. Every week. And then whenever I need it. Azik. Gue suka gitu dong. Suka atlet Indonesia. Mestinya kan juga mereka perlu psikolog dong. Untuk manajemen stres mereka. Atlet-atlet kita disuruh latihan. Kasih nutrisi dada ayam doang. Terus abis itu gak mau tau. Eh bener dada ayam bosen gitu. Terus abis itu tiba-tiba kita gak mau tau. Kita cuma bisa nyela-nyela doang sama cuma minta nagihin perunggu atau medali. Apapun itu. Disupportnya itu mentalnya. Masa mereka suruh deal sendiri dengan emosi-emosi yang gedenya. Jublah syaitan yang lu juga mungkin pasti gak bakal bisa handle. Once you're in that position gitu. Emang jadiin diri lu sebagai atlet yang pemenang medali tuh gak pake ketahanan mental gitu. Untuk bikin kita mau latihan bertahun-tahun bergila gitu. Konsistensi luar biasa. It's your mindset. Kayak kemarin tuh kan. Yang Gerizia Poli kan habis nguncurin buku tuh. Itu tuh bener-bener keliatan gimana susahnya jadi atlet. Ya itu. Maksudnya jadi memang butuh support. Dan supportnya itu bukan hanya support. Kalau aku sih merasa supportnya sekarang kita serba nanggung ya. Iya. Nutrisi, anggaran. Iya. Bagaimana mau ngomongin kesehatan mental. Serba nanggung gitu. Sementara, ya itu. Makanya terakhir nih kemarin kan Pak Jokowi manggil Menpora nih. Kalau gak salah kemarin apa hari ini Menpora lagi dipanggil. Kenapa? Ya dipertanyakan. Evaluasi. Evaluasi. Soal Olimpiade nih. Kemana nih Olimpiade nih? Mana nih hasilnya Olimpiade nih? Dan sebagainya. Terutama menurutku yang bulu tangkis juga perlu dievaluasi sih. Makanya itu kalangan bulu tangkis sama bikin hashtag PBSI bisa apa. Terinspirasi waktu itu Mata Najwa pernah bikin PSSI bisa apa. Karena wajar kita menuntut ke federasi. Kan federasi nih yang menaungi atlet-atlet ini. Yang apa namanya ngasih mereka latihan dan sebagainya gitu. Yang milihin yang apa dan sebagainya. Jadi waktu itu kan sempet PSSI bisa apa viral apa dan sebagainya. Dan kemudian ada perubahan sekarang lagi mau digaungkan PBSI bisa apa. Tapi gak cuma di Paris sih lagi ada event. Apa? Oh di Bali juga kan ada event. Bener. Bener. Dimana ada event. Maguk. 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 Maguk nih. Maguk loh. Cerita dong nih event di Bali. Ada event kan Indonesia Bertutur. Indonesia Bertutur. Event budaya. Event budaya dan seni. Dimana tahun ini seru banget karena Indonesia Bertutur itu temanya adalah Subak. Subak sebenernya Subak itu apa sih? Sawah. Kalau punya temen orang Bali gak? Kalau kita tanya Subak tuh apa? Ah Subak mah yang tau nenek moyang gue banyak banget. Generasi Bali sekarang pun juga mungkin udah jauh banget sama Subak. Sementara Subak itu umurnya udah ratusan tahun. Jadi ini adalah sebuah budaya yang terjadi dari jaman pre-kolonialisme. Jadi dari jaman dulu banget. Ada sistem pengairan sawah tapi yang lebih gini loh. Jadi jaman dulu gue ngaluan di satu desa. Kita gak punya handphone gak punya whatsapp ya. Tapi gue bisa tau airnya itu gue alirin ke lahan lo dulu baru nanti gue dapet bagian. Jadi kayak sebuah desa tuh yang udah punya kayak sense of sistem pengairan yang udah gak usah dibicarain lagi tapi udah kayak udah nyatu sama alam. Jadi kalau kita ngomongin Subak tuh kita kayak ngomongin teknologi yang tingkat tinggi dalam hal bercocok tanam gitu ya dalam agrikultur. Tapi juga ini tuh spiritual banget mbak. Gak cuma teknis dan gak cuma masalah koordinasi dengan warga lain. Itu justru sesuatu yang udah jadi bagian dari bagian kayak ibadah gitu loh. Itu jadi tema Indonesia bertutur. Itu jadi tema Indonesia bertutur. Dan itu membuat kita jadi mendiskusikan kembali kedekatan kita sama alam tuh kayak gimana sih. Dan yang sekarang ya tentunya sudah sangat perlu dipertanyakan ya. Kita kan manusia modern semua udah asing banget sama alam. Jauh banget sama alam. Jadi banyak banget tema-tema alam yang dibahas di dalam Indonesia bertutur tahun ini. Jadi sebenernya itu festival ya di Indonesia bertutur? Festival. Festival yang isinya apa? Festival yang isinya banyak banget kolaborasi seniman-seniman dalam diri dan luar negeri. Oke. Yang tiba-tiba datang kayak tiba-tiba ada api catpong dari itu kayak Garin suhu-suhu perfilman Thailand gitu dateng. Dia akan kasih showcasing karyanya dia. Mas Garin akan ada dengan showcasing Samsara yang kemarin baru bisa dilihat di Ice Planet di Singapur. Di Singapur. Dan di mana ya? Semario Bayu ya? Iya. Itu dia produser juga sama Juliet. Nah dia akan salah satunya showcasing disini juga. Dan akan ada beberapa seniman dari Jerman, dari Belgia. Ada yang bawa film tari, ada yang bawa film tentang environment, ada yang bawa pertunjukan. Jadi ini segala macam instalasi seni rupa. Jadi segala macam yang membahas, mengajak kita berdiskusi lagi tentang sebenarnya di mana sih konstelasi kita dengan kedekatan kita dengan alam sebagai manusia modern gitu. Nah aku kebetulan senang banget karena bisa terlibat jadi salah satu duta dari Indonesia Bertutur tahun ini. Terima kasih. Dan gak cuma sebagai duta aja tapi juga aku diberikan kesempatan untuk men-showcasing juga karya aku tahun ini sebagai penulis dan sutradara. Jadi aku akan mempertunjukkan film pendek aku yang ketiga, judulnya Kotak. Dan ini salah satu proses kreatif aku. Kalau mau dilihat silahkan. Boleh tahu ya? Sebelum-sebelum nonton? Eh apa kita nonton dulu deh? Jadi behind the scene-nya ya? Behind the scene. Oke. Kalau kamera. Oke. And action. Lalu berhenti kira-kira 6 jam ke depan. Oke. 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 Oke dari situ ya. selamat menikmati oke tepuk tangan yuk itu jenius itu improvisasi jenius seru banget siapa tuh yang improvisasi jenius ada deh pokoknya pemain aku fantastik deh pokoknya memberikan aku melebihi ekspektasi aku dari apa yang aku harapkan dari mereka jadi ini film ke 3, film pendek ke 3 film pendek ke 3 yang aku tulis dan aku sutradara apa yang beda dari film ini ini beda banget karena ini film tari jadi gak ada dialognya sebenarnya naratif dibilang naratif juga agak surreal ya soalnya ini film tari jadi kayak pertunjukan gitu kayak pagelaran tari gitu kayak pertunjukan tari tapi di filmin gitu orang tuh nangkepnya bisa beda-beda beda-beda dong kalau kalau gak ada dialog? ya cuma untungnya film ini cukup jelas sih aku nampak si anak aku jadi bener, oke it makes so much sense boleh spoiler gak kenapa namanya kotak? kenapa kotak? karena sebenarnya aku pengen ngebahas lewat film ini tentang kedekatan kita sebagai manusia modern ke alam aku tuh punya refleksi gitu loh kayak aku sama suami aku ternyata beda banget nih tentang alam aku kan ngajakin suami aku hiking nih terus aku kalau lagi hiking tuh wah senang banget ya gitu gila dan suami aku kayak aduh ini WC-nya dimana nih? kayak gitu tapi judgment aside sebenarnya ternyata aku ngeliat dan aku jadi ngambil kesimpulan sendiri oh ternyata kedekatan kita senyaman kita sama alam tuh sangat bergantung dengan masa kecilnya orang itu ya jadi ternyata aku pas ngeliat ternyata mungkin suami gue masa kecil sama gue tuh beda banget gue masih lumayan main sama alam di bawah pohon kalau dia mungkin udah kotak banget sehingga pada saat udah jadi manusia dewasa kita asing atau enggaknya terhadap alam itu biasanya tergantung banget sama pola asuh yang waktu itu kita alami waktu kita kecil gitu nah itu yang aku coba discuss di dalam film aku gitu loh ada dua jenis personality yang berbeda satu yang akrab banget dengan alamnya dan aku juga portraying inner child dia atau masa kecil dia yang juga sangat akrab dengan alam tapi juga di satu sisi ada temennya yang justru enggak akrab banget sama alam jadi asing banget dia justru pas di alam tuh aku kasih gambaran kotak gitu karena itu adalah sebuah representasi surrealistik yang menggambarkan batasan mindset dia bahwa dia kerasa kekurung banget dan enggak bisa keluar dari kotak itu dan ternyata ya itu karena pola asuh jadi aku bahas inner childnya dia karena dia emang dari kecil emang indoor terus gitu loh adanya dan diajarin sama ibunya ya harus tetap ada di dalam kotak dan batasan itu untuk aman untuk higienis untuk kebersihan atau apapun itu sehingga giliran dia dibawa ke alam dia bawa juga tuh mindset dan batasan itu bahwa enggak bisa dinikmati yang jadinya alamnya gitu loh jadi nah itu nanti mudah-mudahan di film ini akan tergambar lewat visual-visual yang aku coba tampilkan dan ini nanti akan tayang di festival insya bertuturnya kuas kapan nih? film ini akan tayang 13 Agustus kan festival in-tour itu kan dimulai dari tanggal 7 7 Agustus sampai 18 Agustus yang awal tuh di Ubud tanggal 7 di Ubud dan pas tanggal 14 tuh udah mulai pindah di Nusa 2 oh jadi ada beda-beda lokasi ada beda lokasi Ubud dan Nusa 2 kalau yang aku tayangnya nanti akan ada di layar ramba yang ada di Ubud dan itu adalah tanggal 13 Agustus jadi buat teman-teman yang penasaran emang Dian kalau ngedarik kayak apa sih? kayaknya Dian boleh silahkan silahkan datang dan silahkan di tonton semoga bisa menikmati ini juga bikinnya penuh hati banget mengandung bawang saat menulis aku sambil ikut nangis sendiri karena tentang inner child tahun ini aku lagi banyak bahas dan lagi banyak belajar tentang inner child aku sendiri dan itu nanti semoga akan tercuras juga dan terlihat juga di dalam film aku 13 Agustus layar ramba Ubud Indonesia Bertutur ini Indonesia Bertutur ini free ya? gratis? kayaknya gratis ya aku juga gak nyatin saya kayaknya gratis apakah ya? gratis jadi maksudnya gratis guys jadi dalam format layar tancuk gitu jadi kita nanti outdoor nontonnya jadi maksudnya semua orang tuh bisa datang di Bali dan kemudian tinggal ngeliat jadwalnya itu dan menurutnya dan mau masuk mau ngeliat di event apa aja bisa dan banyak banget pertunjukan dan show-show lain yang juga sangat worthy untuk ditonton karena semua seniman-senimannya keren-keren banget langsung aja follow Instagramnya Indonesia Bertutur disitu akan dikasih tau jadwalnya performance lain dan instalasi-instalasi pameran yang lain ada apa aja ditangga berapa aja dimana aja kamu akan ada disana terus? aku akan ada di awal tanggal 7-8 sama 13-15 aku oke dan kalau gak salah di endingnya tuh kayak ada pertunjukan musiknya segala ya oh kalau mau liat Sulemen Mas Garin yang sangat sulit untuk ditonton itu Samsara ya karena sangat-sangat sulit aku tuh dibantas Samsara jadi banyak yang ngejar tuh datang semua itu tanggal 16 16 jadi udah mau ending-ending ya itu mau ending-ending 16 dan itu di Ubud berarti? itu di Nusa Dua di Nusa Dua oke oke pokoknya nanti jadwal detailnya tuh akan ada di Instagram Indonesia Bertutur Indonesia Bertutur 7-18 Agustus ada 3 tempat bahkan di Ubud, di Batu Bulan kalau gak salah sama di Nusa Dua 3 tempat jadi 3 tempat gratis gratis berbagai pertunjukan budaya yang susah-susah yang sulit diakses semuanya kemudian sekarang akan bisa diakses secara gratis seru banget seru banget dan Kak Dian kalau Kak Dian butuh penari lagi dalam kota bener ya saya aduh terburuk ini ada kota nih Kak Ju saya boleh 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 dibuka casting ya open casting guys saya open casting jadi penari dalam kotak jangan gitu yang lagi open casting Rangga Cinta oh waduh masuk Peko oke oke enak aja ya gak gue tau gue tau udah beres gak selesai tapi dia kayaknya mau ngulang jengiah lagi gak udah gak ada lagi beneran 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 semoga menang ya nanti sebagai jengiah di apa di korea amin amin semoga banyak doa sih semoga menang jengiah semoga kotaknya eh kan masih dalam proses masih dalam proses post pro kita lagi kita lagi bikin musik bentar lagi kita mau mixing masuk sound grading sound mixing abis itu color grading abis itu censorship baru kita tayang Roro Jonggrang guys Roro Jonggrang guys Roro Jonggrang guys Bandung Bondowoso gitu jadi semoga itunya lancar terus semoga Indonesia bertuturnya rame amin terus banyak doa-doa nih eh betul ke olimpiade menang dapetlah satu medali please amin 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 let's go masih ada berapa hari sih dari hari ini kamu mau dateng penutupan kan aku dateng penutupan kamu harus dateng karena walaupun tadi aku opening hujan tapi tetap berkesan banget sih kalau gak jadi dateng nih dia mau dateng penutupan jadi perwakilan aku dateng opening walaupun hujan tapi tetap berkesan akan selamanya menjadi memori bawa jas hujan ya kan kamu dateng jadi jadi akan seru terus jadi kita berdoa dapet olimpiade kita kawal kasus kekerasan anak kita kritisi terus IKN terus kita apa lagi dong banyak nih tugas-tugas kita Kak Jo banyak kita hilangkan joki di Indonesia kita dukung dia sebagai joki apa enggak sebagai duta berbagai aktivitas jangan dia segala bisa gak bisa survey gak bisa anggar cuma bisa melihat thank you banget udah dateng ke episode ini thank you 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 guys bye bye sampai ketemu ya supervision sub indo by broth3rmax